berkumpul ya boleh bu oke, baik, begitu saya buka dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati Ibu Nurse Nur Hidayatun Ibu Nurse Nur Hidayatun Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Anak selaku dosen tamu serta yang kami banggakan seluruh mahasiswa program studi keperawatan UMY Angkatan 2019 Alhamdulillah kita penjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang pada bulan suci Ramadan ini kita dipertemukan secara virtual dalam kuliah tamu berjudul Penata Laksanaan COVID-19 pada Anak Salawat serta salam semoga senantiasa tersurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sohabat, serta pengikutnya semoga kela di yaumil akhir kita menjadi bagian umat beliau yang akan mendapatkan syafaat amin amin ya rabbal alamin para mahasiswa yang kami banggakan kali ini kita akan menyimak bersama-sama kuliah tamu yang spesial kita hadirkan Ibu Nur Hidayatun beliau ini jauh-jauh dari Jakarta ya kalau tidak masa pandemi mungkin kita bisa dipertemukan di ruang kuliah FKI KUMY namun karena masa pandemi ini sehingga kita bertatap muka menggunakan zoom meeting sebelum beliau menyampaikan tentang penata laksanaan COVID-19 pada anak itu seperti apa saya akan menyampaikan kurikulum Vitei beliau terlebih dahulu Ibu Nur Hidayatun Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Anak lahir di Cirebon pada tanggal 15 Februari 1984 beliau sudah menikah saat ini tinggal di Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan untuk alamat kantor beliau bekerja di RSUP Fatmawati Jakarta Selatan pendidikan beliau SD Negeri 1 Kalipasung Cirebon SLTPN 2 Bebakan Cirebon SMA N3 Cirebon kemudian lanjut S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta program Profesi NURS juga di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kemudian beliau juga menempuh studi lanjut S2 Keperawatan dengan Peminatan Anak di Universitas Indonesia lulus tahun 2012 untuk yang spesialis Keperawatan Anak lulus tahun 2014 Beliau memiliki riwayat pekerjaan dari 2008 sampai 2020 awalnya bekerja sebagai staff pengajar di Stikes Harisma Karawang kemudian berlanjut di RSUP Fatmawati Jakarta sampai sekarang beliau juga sekaligus sebagai asesor kompetensi perawat di RSUP Fatmawati Jakarta tim editor e-Jurnal Fatmawati Hospital serta kepala ruang anak dan sekaligus dan saat ini beliau menjabat sebagai ketua sub mutu profesi keperawatan komite keperawatan RSUP Fatmawati Jakarta beliau memiliki pengalaman organisasi sebagai anggota PPNI kemudian kelompok perawat klinik anak RSUP Fatmawati pengurus pusat ikatan perawat anak Indonesia bidang pelayanan anggota komite penelitian dan pengembangan RSUP Fatmawati Jakarta anggota komite koordinasi pendidikan RSUP Fatmawati beliau aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah seperti pelatihan webinar kemudian seminar 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 serta workshop untuk pengalaman penelitian juga banyak pengalaman penelitian serta pengabdian masyarakat antara lain kegiatan penanganan kesehatan dan keperawatan bagi kelompok X Gavatar di Asrama Haji Jakarta tim penyusun panduan klinik dan klinik rumah sakit tipe B se-Indonesia mewakili PP PPNI bersama Persi serta pendidikan kesehatan deteksi dini kanker pada anak di TK Jakarta pengalaman pembicara juga banyak sekali ini saya tidak bisa menyebutkan satu persatu beberapa diantaranya yang baru-baru ini diamanahkan kepada beliau sebagai fasilitator pelatihan resertifikasi asesor keperawatan rumah sakit Hermina se-Indonesia BP3 DPP PPNI pembicara pelatihan neuropediatrik rumah sakit PON Jakarta konsep bermain di rumah sakit serta beliau juga pernah menjadi pembicara seminar DPP PPNI DKI Jakarta untuk publikasi ilmiah beliau pernah mempublikasikan karyanya di EJR Annual Meeting Musk Denmark pada tahun 2015 kemudian di jurnal Fatmawati Hospital serta di Jurnal Ilmiah Keperawatan Ortopedi baik saya kira itu tadi sekilas kurikulum VT dari Ibu Nurse Nur Hidayatun Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Anak beliau ternyata sekaligus sebagai kakak tingkat adik-adik mahasiswa ini ya angkatan 2019 nah ini mudah-mudahan nanti bisa kalian bisa tertular bagaimana bisa mengembangkan diri sekaligus menimba ilmu sampai tidak terbatas di profesi nurse saja tetapi bisa sampai ke spesialis mau pilih spesialis apapun banyak pilihannya baik Ibu Nur Hidayatun kami sudah tidak sabar untuk menyimak materi terkait dengan penata laksanaan COVID-19 pada anak mongga silahkan Ibu Nur Hidayatun kesempatan kami berikan terima kasih Ibu Rom atau kesempatannya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dekan fakultas keperawatan ya fakultas keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Alhamdulillah saya alumni saya lihat backgroundnya Ibu Rom ini ingat masa lalu saya itu angkatan kedua angkatan kedua kuliahnya masih di gedung kembar belum punya gedung yang baru jadi jadi mengingatkan masa lalu baiklah tidak panjang lebar saya akan sharing bersama teman-teman teman-teman ini program nurse ya Bu berarti ini baru semester 4 ini baru semester 4 iya betul iya masih akademik sebentar saya coba share screen dulu ya apakah slide saya terlihat di layar sudah ibu sudah ya kali ini saya diberi kesempatan oleh prodigyum keperawatan Universitas Muhammad Yogyakarta untuk sharing mengenai penataan laksanaan COVID-19 pada pasien anak kebetulan tadi saya sudah panjang lebar dijelas dipaparkan perikulum VT-nya nah mungkin ini adalah untuk motivasi teman-teman semua teman-teman yang sedang di kuliah di Universitas Muhammad Yogyakarta ini adalah pengalaman saya dulu tahun 2015 ketika kunjungan di rumah sakit Amsterdam Medical Center ya nggak usah dipanjang lebar lagi ya nah kita ketahui pada saat ini COVID-19 masih menjadi pandemi belum selesai pandemi COVID-19 di Indonesia setiap harinya angka kejadian COVID-19 masih terus meningkat meskipun beberapa waktu minggu yang lalu sempat turun tapi mungkin kayaknya minggu ini naik tapi tidak begitu tajam tinggi kenaikannya untuk di Indonesia sendiri saat ini yang sudah terkonfirmasi sudah 1.577.526 dengan jumlah yang meninggal 442.782 angka ini bukan angka yang sedikit ya untuk di Indonesia cukup tinggi angka kematiannya dan juga angka kejadian untuk terpaparnya COVID-19 juga masih tinggi jadi tetap menjadi waspada untuk kita semua kemudian saat ini juga Kementerian Kesehatan bersama pemerintah mempunyai program yaitu vaksinasi COVID-19 dengan target sasarannya itu 181 juta jiwa tapi saat ini sasaran yang sudah tervaksinasi baru 40 juta jiwa sekian jadi masih banyak sasaran yang belum tervaksinasi Alhamdulillah Rumah Sakit Patnawati juga dipercaya untuk memberikan vaksinasi terhadap instansi lain ya jadi kami selain memberikan pelayanan di interen rumah sakit di lingkungan rumah sakit kami juga ada dinas luar keliling ke beberapa kementerian untuk melakukan tugas vaksinasi untuk mensukseskan program vaksinasi ini agar terbentuknya herd community sehingga pandemi akan segera diharapkan dan ini menjadi harapan kita semua agar pandemi segera berakhir nah kita ketahui bahwa COVID-19 ini mulai muncul pada tanggal 31 Desember tahun 2019 yang pertama kali adalah di Wuhan di Cina dimana di Cina melaporkan ada kasus pneumonia baru yang belum jelas penyebabnya karena apa ternyata setelah dideteksi pada tanggal 7 Januari 2020 WHO menyebutkan bahwa pneumonia yang terjadi di Cina itu disebabkan oleh virus baru yaitu coronavirus jenis baru kalau dulu kan ada SARS atau MERS nah ini adalah turunannya kemudian karena seiring bertambahnya angka kejadian COVID-19 di Cina kemudian di negara sekitarnya juga pada tanggal 30 Januari 2020 WHO mengumumkan bahwa COVID-19 merupakan pandemi yang menyebabkan kedegawat darurat dan kesehatan bagi seluruh masyarakat di dunia jadi pada Januari sudah mulai transmisi ke seluruh dunia nah begitu juga di Indonesia awalnya di Indonesia pada tanggal 1 Maret sudah teridentifikasi kasus pertama saat itu rumah sakit rujukan untuk COVID-19 adalah rumah sakit Sulianti Saroso yang merupakan rumah sakit Kementerian Kesehatan yang berada di Jakarta Utara nah kebetulan di rumah sakit Sulianti Saroso juga ada teman saya seangkatan saya alumni UMJ juga yang berdinas di sana nah berdasarkan nomor keputusan Kementerian Kesehatan nomor HK0107 tahun 2020 bahwa rumah sakit Fatmawati ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit rujukan untuk penanggulan rumah sakit untuk penyakit infeksi emerging tertentu yaitu COVID-19 nah di rumah sakit Fatmawati pertama kali menerima pasien COVID-19 adalah pada tanggal 6 Maret 2020 jadi sudah sekitar setahun yang lalu nah di awal pandemi COVID-19 yang terjadi di rumah sakit Fatmawati itu kami semua diperawat di sini saat itu belum ada yang ditunjuk perawat yang ditugaskan khusus untuk di ruang COVID-19 jadi kami semua perawat-perawat manager yang ada di jajaran manager dari mulai komite keperawatan kemudian di bidang pelayanan keperawatan kemudian koordinator pelayanan di instalasi dan juga kepala ruangan semuanya ikut berdinas pagi sore malam di ruangan COVID-19 jadi ketika angkanya semakin meningkat baru kami menunjuk SK penempatan perawat-perawat yang harus berdinas di ruangan COVID-19 nah ini untuk sharing sebelum kita ke materi saya mau perkenalan dulu ini adalah rumah sakit konmati ruangan khusus COVID-19 ini adalah instalasi anggrek gedung anggrek yang terdiri dari 6 lantai dari lantai 1 sampai lantai 6 semuanya adalah merawat pasien COVID-19 nah untuk pelayanan COVID-19 anak itu ada di lantai 3 untuk kasus yang ringan dan kasus yang berat ada di lantai 6 di lantai 6 itu ada ruangan micu atau neonatus intensive care unit dan juga picu atau pediatrik intensive care unit nah ini adalah ruangan COVID-19 yang ada di rumah sakit konmati disini semuanya sudah bertekanan negatif terutama ruangan-ruangan yang memang dikhususkan untuk pasien COVID-19 nah untuk mengetahui tekanan negatif disini teman-teman bisa melihat makna helik ketika makna heliknya bergerak ke arah kiri berarti tekanannya negatif kemudian ini sudah double lock jadi pintunya sudah otomatis jadi ketika membuka pintu yang ini pintu yang sebelah dalamnya dia tertutup ketika pintu yang dalam tertutup terbuka yang luar akan tertutup jadi gak bisa dua-duanya terbuka ini manfaatnya adalah untuk mencegah transmisi dari penularan COVID-19 selain ruangan kami juga difasilitasi oleh pendukung untuk dalam melakukan pelayanan yaitu adanya telekom telekom jadi kami ketika karena awal pandemi itu adalah kita minimal handling untuk pasien-pasien yang memang kondisinya ringan jadi kami minimal handling cukup menanyakan kondisi keluhan pasien itu cukup menggunakan interkom kemudian kami juga bisa memantau kondisi-kondisi pasien menggunakan CCTV yang disambungkan ke layar komputer yang berada di nurse station kalau ini nurse station ini ada di sini layar TV jadi kami bisa melihat perubahan atau misalnya ketika ada bel berbunyi kami sudah bisa melihat bisa komunikasi dan juga bisa melihat respon dari pasiennya dan untuk layarnya bisa di zoom untuk ruangan satu ruangan kalau ini kan beberapa ruangan bisa di zoom satu ruangan kemudian bisa di zoom lagi kalau misalnya kita memerlukan sesuatu data kita bisa zoom lagi apa yang kita butuhkan nah kita ketahui berdasarkan panduan dari Kementerian Kesehatan saat ini COVID terbagi menjadi tiga macam yaitu kasus suspect konfirmasi dan probable kalau dulu kan ODP ya orang ODP PDP ya kemudian OTG ya kalau sekarang sudah tidak ada lagi begitu adanya adalah kasus suspect dimana kalau suspect itu sudah ada riwayat perjalanan kalau sekarang sudah tidak lagi ada apa ya namanya tempat yang zona merah karena semua di Indonesia kayaknya hampir semua sudah merata kejadian COVID-nya terutama di Pulau Jawa kemudian kalau kasus probable itu adalah kasus pneumonia baik berat maupun ARDS dengan atau meninggal dengan gambaran klinis yang menunjukkan terjadinya COVID tetapi kalau sudah ada pemeriksaan PCR-nya positif itu baru dinamakan kasus terkonfirmasi jadi untuk kalau sudah ada kalau dulu kan di awal pandemi pemeriksaan PCR itu 14 hari bahkan lebih tapi kalau sekarang mungkin ada yang drive-thru ya hari ini periksa mungkin 8 jam lagi atau 3-4 jam lagi keluar jadi PCR sudah sangat cepat untuk mengeluarkan hasilnya sehingga tidak lagi mungkin seperti dulu PDP ya jadi mungkin langsung ketahuan apakah ini terkonfirmasi COVID atau bukan nah kebetulan di tahun 2020 saya juga melakukan penelitian terkait dengan COVID di sini sampel yang saya gunakan jumlahnya totalnya adalah 240 rekan medik pasien yang dengan COVID yang dirawat di rumah sakit Pak Mawati dari 240 itu ada 25 pasien neonatus yang terlahir dari ibu COVID baik kasus suspek probable maupun konfirmasi dari 25 neonatus tersebut 100% semuanya tidak ada yang terkonfirmasi COVID jadi hanya kasus suspek saja ya Alhamdulillah jadi memang seperti yang kita ketahui juga bahwa memang COVID itu tidak ditransmisikan lewat intrauteri jadi COVID itu memang ditransmisikan lewat droplet maupun tindakan aerosol nah untuk tata laksana COVID menurut ikatan dokter anak Indonesia tahun 2020 dalam panduan klinis tata laksana COVID pada anak itu terbagi menjadi ada yang asimptomatik ya kemudian ada yang dengan adanya demam atau ispa kalau yang asimptomatik cukup diisolasi di rumah hanya dipantau apakah ada demam ada batuk sesak kalau misalnya ada keluhan seperti itu segera dibawa ke pelayanan kesehatan begitu juga dengan kasus yang misalnya demam atau ada gejala ispa infeksi saluran penafasan atas cukup isolasi di rumah dan juga pemantauan tetapi ketika ada tanda-tanda pneumonia seperti sesak batuk itu pasiennya atau anak tersebut dianjurkan dan wajib dilakukan pemerisaan swab mungkin saat ini penyakit covid tidak seperti stigma tahun lalu kalau tahun lalu sepertinya kalau terkena covid itu adalah hal yang sangat berat sekali atau buruk sekali atau kayaknya musibah musibah yang berat sepertinya kalau orang yang terkena covid itu sudah pasti langsung mati padahal sebetulnya tidak seperti gitu nah ketika ada tanda-tanda gejala pneumonia seperti batuk sesak demam pasiennya dilakukan swab sambil menunggu hasil swab isolasi di rumah sambil dipantau apakah terjadi apa namanya cyanosis atau tidak ya kalau misalnya memang butuh kalau di awal-awal dulu yang apa namanya baru demam saja sudah sudah dirawat kalau sekarang benar-benar screening yang betul-betul PCR-nya positif yang dia ada gejala yang dilakukan perawatan jadi ketika sudah ada tanda gejala pneumonia swabnya positif itu harus terawat isolasi jadi ruang isolasi yang bertanggungan negatif nah ini adalah tetap laksana ketika ada anak yang kontak dengan orang yang terkena covid yang terkonfirmasi ketika anaknya tidak ada gejala hanya kontak resiko tinggi cukup isolasi di rumah seperti mungkin beberapa bulan yang lalu ketika teman-teman saya perawat di rumah sakit perlumati ada yang terkonfirmasi kemudian dia kontak dengan anaknya ada beberapa anaknya memang tidak positif atau tidak terkonfirmasi covid 19 tetapi ada juga yang memang karena kontak kemudian dia ada apa namanya tidak ada gejala penemoni tetapi ada juga yang memang dia positif atau terkonfirmasi sehingga memang juga harus dilakukan perpisahan PCR nah untuk covid 19 ini kita ketahui gejala klinisnya yang nanti mungkin di selanjutnya ada pastinya ada riwayat kontak riwayat transmisi dengan orang yang terkena covid jadi tidak mungkin orang itu terkonfirmasi tanpa ada kontak tapi untuk sekarang itu berbeda dengan tahun lalu di awal-awal pandemi kalau sekarang mungkin saja tidak jelas kontaknya dia bisa terkonfirmasi mungkin pengalaman saya pribadi ya saya tidak jelas kontak dengan siapa tapi saya terkonfirmasi berbeda dengan awal-awal pandemi perawat-perawat yang kontak dengan pasien dia jelas kontak dengan pasien dia yang terkonfirmasi jadi sekarang sudah sudah melebar kemana saja sehingga kita harus tetap puas pada orang itu kemungkinan terkonfirmasi sehingga kita tetap menggunakan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah transmisi dari covid nah saat ini yang kita fokuskan untuk sharing hari ini adalah untuk penanganannya baik isolasi terapi diet dan farmakologi saya yakin teman-teman tahu pemeriksaan penunjang untuk menentukan dia covid atau bukan adalah dengan pemeriksaan PCR atau swab kemudian sambil menunggu PCR biasanya kalau di rumah sakit kami bisa sehari bisa sehari jadi sambil menunggu itu kita periksakan rosen nanti dari rosen juga bisa langsung kelihatan ada infiltrar atau GGO atau ground gloss opacity dan juga nanti diperiksakan laboratorium seperti darah lengkap kemudian juga diperiksa pemeriksaan-pemeriksaan yang lainnya nah kita sebagai seorang perawat jangan meninggalkan proses keperawatan jadi kalau kita seorang perawat ya kita fokusnya memberikan pelayanan adalah proses keperawatan yang mulai dari pengajian penegakan diagnosis intervensi implementasi sampai evaluasi jadi ketika ketemu dengan pasien covid pun kelima proses ini tetap kita kerjakan nah untuk pengajian mulai dari keadaan umum mungkin saja dia demam atau terkadang demamnya sudah riwayat dua atau tiga hari yang lalu tetapi saat masuk sudah tidak demam lagi juga banyak yang seperti itu untuk anak-anak kondisi kesadarannya bisa ada yang komposmentis sampai ada yang lethargi terkadang disertai juga desaturasi atau penurunan saturasi oksigen kemudian jangan lupa kita kaji wajib untuk status pernafasannya apakah ada takipne adanya sinosis adanya nafas suping hidung NCH itu nafas suping hidung kemudian retraksi dada kalau kita mau ngecek retraksi dada pada anak-anak berarti kita buka bajunya kita melihat gerakan dadanya kemudian kita kaji suara parunya kalau kita mau mengkaji suara paru berarti kita harus menggunakan tetoskop jadi gak mungkin suara paru itu dikira-kira oh dia suara parunya ronghi tanpa kita mendengarkan dengan tetoskop kemudian untuk covid itu sendiri juga banyak keluhan yang dikeluhkan oleh pasien itu adalah anusmia anusmia itu hilang penciuman kemudian disgesia disgesia itu hilangnya pengecapan jadi gak merasakan rasa manis rasa asam rasa pahit karena adanya masalah terhadap syaraf-syaraf yang bekerja untuk mengecap dari di lidahnya kemudian ada juga nyeri kepala hampir semuanya kemudian badannya terasa lemas karena memang oksigenasinya terganggu nanti kita lihat di slide selanjutnya untuk seperti ini nah ini adalah variable tanda vital menurut tingkat usia berdasarkan panduan klinis tata laksona covid pada anak menurut IDAI 2020 jadi teman-teman semua disini jangan pernah menyepelekan yang namanya vital sign namanya juga vital sign jadi tanda yang sangat vital jadi kalau kita mau memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien ya kita wajib mengerjakan ini jadi kita betul cek denyut jantungnya kita rabat kita hitung dalam satu menit ya jangan misalnya baru disentuh sedikit sudah langsung kira-kira oh ini nadinya sekian gak seperti itu jadi betul-betul kita hitung nah untuk takikardi pada usia satu bulan sampai satu tahun itu lebih dari 180 dikatakan beradikari kalau kurang dari 90 tapi kalau untuk tingkat usia yang berbeda otomatis berbeda juga angkanya berbeda dengan pasien dewasa kalau pasien dewasa itu range normalnya sama dari 18 sampai 60 atau sampai usia lanjut umur berapa itu sama berbeda dengan anak-anak antara infant toddler prasekolah usia sekolah itu berbeda-beda jadi memang teman-teman harus mengingat ini kemudian frekuensi nafas pun tingkat usianya juga berbeda-beda begitu juga dengan jumlah posit yang menjadi patokan juga bagaimana kondisi pasien jadi untuk melihat mengukur denyut jantung mengukur menghitung frekuensi nafas itu kita lakukan nah terkadang dengan adanya era digital sekarang itu untuk pemeriksaan vital sign seperti nadi terkadang sudah keluar lewat monitor nah teman-teman jangan langsung percaya dengan monitor cek juga klinis pasiennya jadi raba nadinya pasien jangan melihat oh ya dimonitor sudah tertera angka 80 berarti nadinya 80 belum tentu seperti itu yang fenomena yang terjadi sekarang adalah hanya mengandalkan digital saja tanpa melihat tanpa apa ya memperhatikan klinis pasien apalagi sampai betul-betul menilai bagaimana kualitas nadinya jadi kalau teman-teman ingat belajar fisiologi tentang kardiofaskuler disana teman-teman saya yakin sudah mempelajari ya bagaimana kualitas nadi yang kuat cepat kuat cepat lemah kemudian lambat kuat lambat lemah itu semuanya ada maknanya jadi teman-teman harus terus berlatih untuk ini nah kemudian untuk manifestasi klinis pada pasien anak dengan covid itu hampir sama sebetulnya dengan pasien dewasa cuman mungkin disini adalah range normal dari parameter parameter vitalstennya seperti yang tadi saya jelaskan jadi kalau misalnya anak ini dikatakan penemono ringan itu bila mengalami batuk tapi atau kesulitan bernafas tapi kalau dua-duanya ada batuk ada kesulitan bernafas itu biasanya sudah dikatakan penemono ringan berat untuk profesi nafasnya untuk usia kurang dari 2 bulan kalau lebih dari 60 menit 60 kali per menit kita sudah katakan dia takip penuh kalau usia 2 sampai 11 bulan lebih dari 50 kali per menit kita sudah katakan takip penuh dan seterusnya kemudian untuk pneumonia berat biasanya pasiennya mengalami batuk adanya kesulitan bernafas nah untuk mengetahui kesulitan bernafas ini dari mana kita tahunya selain MR kita juga melihat dari otot-otot penggunaan otot-otot bantu nafas jadi apakah ada nafas cuping hidung nah yang normal kan tidak ada penggunaan otot-bantu nafas tapi kalau misalnya ada penggunaan otot-bantu nafas berarti pasien ini atau anak ini mengalami kekurangan oksigen nah kemudian saturasi oksigen juga pada pasien covid itu sangat penting diperiksa nah pada kondisi sianosis sentral bisa ditemukan saturasi oksigennya kurang dari 90 nah kebetulan untuk di rumah sakit memperlati kita menjadikan standar pasien ini dalam kondisi baik oksigenasinya adalah ketika saturasi oksigennya di atas 95 ketika range-nya di bawah 95 kita sudah mulai warning ya warning itu bukan berarti langsung di intubasi tidak ada parameter yang lainnya kemudian ada tidak distress pernafasan yang berat seperti misalnya tarikan dinding dadanya berat sekali ada mendengkur berarti disitu ada distress pernafasan kemudian kalau anak-anak bayi harusnya dia sadar dia mau minum susu tapi kalau ini tidak mau minum susu karena dia cenderung menerah targi atau penerang persadaran terkadang juga karena adanya demam kemudian tidak minum akhirnya mempengaruhi elektrolitnya bisa menimbulkan pasiennya mengalami kerja nah untuk kategori ARDS atau akut respirasi distress syndrome biasanya pasien-pasien covid yang mengalami gagal nafas itu kita harus observasi betul saturasi oksigen alhamdulillah di rumah sakit kami untuk pemantauan saturasi oksigen itu betul-betul dipantau sehingga ketika ada yang mengalami desaturasi cepat ketahuan dan cepat ditakalaksana sehingga bisa segera ditangani jadi seperti saya mungkin akan mencerita contoh ya waktu bulan di bulan 2020 ada perawat kami yang dirawat dengan terkonfirmasi covid kebetulan saat dicek saturasi oksigennya ternyata 90 pas 90 sudah langsung kategorinya naik ke level yang lebih tinggi jadi tadinya perawat ini dirawat hanya di ruang perawatan isolasi yang biasa tidak pengontauan ketat ketika ditemukan saturasi 90 langsung naik level di high care unit untuk isolasi tekanan negatif ketika turun lagi ternyata 90 sudah di saturasinya 90 sudah optimal diberikan oksigennya dengan misalnya masker kalau masker bisa sampai lebih dari 5 liter beda dengan masal panur untuk yang sungguh biasa berbeda kalau NRM itu beda lagi perhitungannya ketika sudah diberikan oksigen maksimal dengan flow yang biasa terubah maka sudah langsung early segera dilakukan intubasi untuk menghindari kegiatan jadi alhamdulillah perawat kami yang saat itu berintubasi sudah pulih dan bahkan saat ini sudah berdinas jadi betul-betul kalau untuk penangannya harus cepat tidak menunggu 1-2 jam langsung ketika ditemukan satu jam selamat menikmati suaranya mohon maaf tadi kayaknya hilang sinyal jadi saya ulangi lagi iya iya silahkan disini hujan soalnya oh iya pantas tiba-tiba suaranya hilang sudah terlihat kembali ya untuk pasien yang terkena covid dengan ada sepsis juga kita tetap laksana sepsisnya kita observasi ketat suhu tubuhnya dan juga lepositnya serta parameter sepsis yang lainnya nah kemudian untuk pasien anak dengan shock sepsis kita harus pantau betul bagaimana hipotensinya diukur diukur tensinya jadi kalau di ruangan anak covid ya harus mempunyai mindset-mindset untuk pasien anak karena tingkat usianya berbeda otomatis juga beberapa diameter dari mindsetnya juga harus tersedia mulai dari bayi sampai usia maja nah kemudian biasanya pada pasien shock sepsis itu mengalami hipotensi dengan percentilnya turun di bawah 5 atau lebih dari 2 standar deviasi di bawah normal kemudian ada perubahan status kesadaran ekardi kemudian bisa takhikardi nadinya cepat tapi lemah biasanya kalau shock itu frekuensinya cepat tapi lemah kualitasnya kemudian bisa juga mengalami beradikardi kebalikannya kemudian kapil refillnya ditemukan itu lebih dari 2 detik ada takit nah ini ada motel mungkin teman-teman harus tahu juga ya bahwa motel skin ini adalah salah satu tanda bahwa jaringan dari si pasien ini mengalami kekurangan oksigen hipoksia jadi hipoksiannya bukan lagi di pembuluh darat tapi sudah ke jaringan makanya terjadinya motel skin kemudian karena oksigenasi yang kurang ke badannya sehingga terjadilah metabolisme anaerob ketika metabolisme anaerob terjadi maka terbentuklah asam naktat sehingga ketika diperiksa biasanya asam naktatnya meningkat biasanya 2 kali lipat dari normal kemudian pastinya bisa mengalami oliguri oliguri tidak ada urin sama sekali jadi kita harus betul-betul periksa tensinya kemudian nadinya RR-nya kita hitung CRT-nya kita lihat berapa hitung kemudian kita kaji ada motel skin atau tidak kita cek lagi kolaborasi dengan DPJP untuk pemeriksaan naktat kita cek haluaran urinnya nah kendalanya ketika kita merawat pasien anak dia menggunakan pemperus kita tidak bisa memperkirakan pasien ini pipis atau tidak kalau kita tidak mengetahui sebaiknya pasiennya dipasang dawar catheter atau selain dawar catheter untuk meminimalkan inflasi bisa saja dengan pemasangan urin kolektor itu juga bisa untuk mengetahui adanya oliguri nah ketika ada oliguri bukannya kita diam saja kita langsung inisiatif berarti kalau ini pipisnya belum ada cairannya masih kurang sehingga harus resusitasi cairan lagi jadi ketika menemukan tanda gejala seperti ini bukan hanya mengecek gejalanya saja tetapi juga ini menjadi dasar kita mau ngapain nah untuk pemeriksaan penunjang pada pasien covid saya yakin teman-teman tahu yang namanya PCR atau swab swabnya positif baru dirawat di rumah sakit kalau sekarang itu jarang sekali yang pasien anak yang dirawat yang PCR tidak positif kecuali bayi-bayi yang baru lahir yang neonatus yang dilahirkan dari ibu yang terkonfirmasi covid kemudian gambaran x-ray atau CT scan thorax biasanya ada gambaran infiltrat dan ground less apositi nah untuk pemeriksaan darah pada anak kita bisa melihat apakah pasien yang mengalami lokopeni ciri khas dari infeksi virus kan covid ini virus ciri khas dari infeksi virus itu adalah terjadinya lokopeni nah bila pasiennya mengalami lokoposis berarti imunnya sangat rendah sehingga ini pasien mengalami infeksi tambahan infeksi sekundernya ada makanya kan tadi ya covid itu menyerangnya bukan hanya sistem pernafasan tapi juga sistem imun kebalannya kebalan tubuhnya menurun kalau lokoposis ya lokoposisnya tinggi berarti dia ada infeksi tambahan yang lain kemudian pada umumnya pasien yang covid ketika diperiksa hitung jenis lokoposis yang terlihat adalah terjadinya lymphocytemia atau lymphocytemia menurun rendah bahkan bisa ditemukan sampai angka 3 angka 4 kemudian dedimernya meningkat karena respon inflamasi dari virusnya terjadi replikasi mengeluarkan toksin itu menyebabkan respon inflamasi yang meningkat nah respon inflamasi yang meningkat itu ditandai dengan peningkatan dedimer dan juga peningkatan fibrinogen nah kalau dedimernya meningkat fibrinogennya meningkat maka darahnya akan kental ketika darahnya kental maka akan mempengaruhi kerja jantung sehingga aliran darahnya menjadi tidak lancar terhambat ya mungkin teman-teman bisa bayangkan ketika di pipa seluruh air kalau airnya encer sama airnya kental pasti yang kental itu lebih lambat mengalirnya nah sama seperti ini pada pasien covid aliran darahnya lambat mengalirnya sehingga mungkin pasiennya akan mengalami gagal nafas oksigenasinya berkurang nah karena oksigenasinya berkurang maka akan terjadi peningkatan asam laktat jadi sehingga pasien-pasien pun dilakukan pemiksaan asam laktat kemudian jangan lupa juga kita cek elektrolisnya fungsi ginjalnya kemudian prokalsitonin CRP itu untuk penanda infeksi yang lain nah ini adalah gambaran ground glass opacity jadi yang normal itu tronsentorak itu gambarannya warnanya hitam tapi kalau ini warnanya putih seperti ini kalau kita city scan nah ini yang putih-putih ini adalah ground glass opacity nah kalau di scan ini kelihatannya seperti ini ini adalah ground glass opacity seperti ini jadi harusnya hitam yang bagus itu hitam pekat tapi ini ada putih-putihnya berarti ada infeksi ada yang rusak sel parenkim otak parenkim parunya disana nah teman-teman juga harus tahu kenapa sih apa namanya pasien covid bisa mengalami happy hypoxia seperti tadi yang saya jelaskan di pemeriksaan penunjang ketika terjadi covid itu ada yang namanya proses inflamasi nah ketika ada proses inflamasi kemudian covid ini bereplikasi dengan cepat nah untuk covid ini replikasinya bukan satu dua tapi ribuan bahkan jutaan virus ketika jutaan virus itu mengeluarkan toksin di dalam pemudara di dalam tubuh kita maka menyebabkan badai sitokinin jadi badai sitokinin itu adalah respon inflamasi yang sangat berat nah ketika ada badai sitokinin itu yang menyebabkan intrafaskularnya menjadi mikrotrombi jadi tidak lancar terbentuk mikrotrombi di dalam intrafaskular nah kalau di dalam paru bisa menyebabkan atletaksis jadi si paru-parunya tidak bisa mengembang secara optimal sehingga kondisi ini menyebabkan sesak nafas berat kalau kita periksa AGD-nya PAO2-nya sangat rendah ini pastinya bisa mengalami asidosis respiratorik kegak nafas berat kalau sudah seperti ini harus segera di intubasi dilakukan pemasangan ventilator untuk penggunaan nafasnya dia tidak bisa nafas sendiri harus dibantu oleh mesin nah kemudian selain adanya respon informasi yang hebat bisa juga terkadang untuk pasien pasien pertama pasien dewasa ya kalau anak sih jarang sekali dia mengalami cemas yang luar biasa karena COVID-nya paling dia cemasnya karena hospitalisasinya bukan karena COVID-nya jadi respon cemas pun bisa menyebabkan penurunan imunitas sehingga juga mempengaruhi dari kondisi penyakitnya jadi kondisi-kondisi ketika PAO2 semakin menurun semakin menurun semakin menurun itu perlu kemudian dedimer-nya naik fibrileonogram-nya naik itu harus segera diberikan ventilasi mekanik dan juga diberikan obat-obat anti-koagulan dan juga obat-obatan anti-inflamasi nah disini ada penelitian menurut Yaw tahun 2020 bahwa dedimer yang sangat tinggi disini yang paling bawah saya garis bawah yang bawah ini yang lebih dari dua ini kadarnya lebih dari 189 jadi sangat tinggi sekali dedimer-nya ketika dedimer-nya tinggi itu menyebabkan kejadian kematian yang meningkat jadi kalau kita cek pasien-pasien COVID-nya meninggal biasanya dedimer-nya meningkat dedimer-nya meningkat itu karena adalah respon dari inflamasi akibat dari pengeluaran toksin dari virus COVID-nya nah ketika ada peningkatan inflamasi kemudian karena ada peningkatan inflamasi ini otomatis metabolismenya anaerob ya kalau metabolisme anaerob asam laktat meningkat ketika asam laktat meningkat berarti oksigenasi ke dalam jaringan sel-sel semuanya berkurang itu bisa menyebabkan failure organ atau kegagalan organ jadi makanya kenapa COVID-nya itu ketika proses inflamasi yang akut bisa menyebabkan kegagalan organ karena tadi oksigen yang tidak optimal yang terjadi di seluruh tubuhnya sehingga menyebabkan metabolisme anaerob metabolisme anaerob yang berlangsung lama menyebabkan kegagalan organ kegagalan organ bisa terjadi di organ kardiofaskuler bisa di paru-parunya bisa di ginjal bisa di hematologinya di hepar dan juga bisa di sistem secara pusat nah ini adalah parameter ketika terjadinya kegagalan organ untuk masing-masing organ untuk kardiofaskuler bila pasennya sudah di resusitasi sudah lebih dari 40 ml per kilogram dalam satu jam kok tetap saja tekanan sistoliknya masih rendah tetap dia butuh dopamine atau adrenalin untuk meningkatkan apa namanya tekanan sistoliknya kemudian tadi ya laktatnya asam laktatnya bisa meningkat dua kali dalam batas normal urinnya diuresisnya kurang dari 0,5 ml per kilogram per jam itu sangat berarti ada indikasi kardiofaskulernya mengalami kegagalan dan juga ini adalah parameter yang lainnya mungkin bisa baca ya nah untuk masalah keperawatan pada pasien COVID yang paling utama adalah resiko infeksi resiko infeksinya adalah mungkin ini adalah resiko infeksi penyebaran karena dengan adanya dia terkonfirmasi COVID jangan sampai menyebar atau mentransmisi ke orang lain sehingga kenapa sih harus ditempatkan di ruangan tekanan negatif kemudian tidak sedikit juga yang malam cemas kemudian hiperterni ya kemudian karena tadi ada masalah oksigenasi baik mulai dari ventilasi kemudian difusi sampai perfusinya mempengaruhi masalah oksigenasi mulai dari peluang nafas tidak efektif adanya peningkatan sekret yang menyumbat jalan nafas yang bersih yang jalan efektif ada masalah di atletasi sehingga menyebabkan gangguan pertukaran gas dia beresiko shock sepsis dan juga beresiko mengalami defisit nutrisi nah ini adalah diagnosis yang berdasarkan SDKI kalau di nomenikmaturnya berdasarkan anda mungkin namanya lain lagi tapi hampir sama sih ya nah sebetulnya untuk nursing diagnosis diagnosis pada pasien COVID itu tidak bisa dipatang oh kalau COVID itu masuk keperawatan ini jadi masalah keperawatan atau diagnosis keperawatan itu tergantung dari klinis atau respon dari pasien terhadap infeksi COVID-nya seperti yang dikatakan Hazer ini bahwa nursing diagnosis provide clinical judgment about the patient experience and responses to potensial coronavirus infection jadi tergantung sekali terhadap respon dari pasien ini seperti mungkin pengalaman saya ketika terkonfirmasi saya tidak sampai mengalami susak nafas sehingga tidak ada masalah kalau nafas tidak efektif tetapi saya ada batuk ada batuk berdahak ada pilok sehingga masalah keperawatan saya adalah bersinan jalan nafas tidak efektif hiperteriminya sudah tidak ada jadi tidak ada masalah hiperteriminya kemudian karena saya sudah mengetahui bagaimana jalan covid itu perjalanan di tubuh seperti apa kemudian dia akan lemah menggunakan apa terapinya apa saya bisa mekanisme covidnya baik saya tidak ada masalah cemasan nah itu seperti itu ada juga yang memang respon setiap pasien itu berbeda-beda ada yang responnya cemasnya sangat tinggi juga ada jadi bahkan tenaga kesehatan pun sekalipun dia dokter itu yang cemasnya luar biasa juga ada ditemukan nah itu pastinya nanti akan dipengaruhi dari respon klinis pasien yang lain kemudian ini adalah penelitian saya di tahun lalu untuk diagnosis keperawatan pada umumnya yang sering muncul adalah resiko infeksi resiko infeksi adalah penyebaran kemudian membersihkan jalan lapas tidak efektif kemudian nyeri akut dan juga cemas serta resiko defisit nutrisi itu adalah 5 diagnosis keperawatan yang paling sering muncul pada pasien-pasien covid nah setelah kita tegarkan diagnosis otomatis kita mengintervensinya ya nah jangan lupa untuk masalah resiko infeksi tadi kita harus menempatkan pasiennya di ruangan isolasi bertekanan negatif nah bagaimana kalau tidak ada ruangan bertekanan negatif ya di ruangan biasa tetapi harus social distancing jaga jarak kemudian usaha ventilasinya baik ya kemudian ada matahari yang masuk nah kalau di rumah sakit ada standar jarak minimal antar bed jadi satu pasien dengan pasien yang lain itu minimal itu satu meter jangan kurang dari itu karena kalau kurang dari itu resiko paparan kalau misalnya ada tindakan aerosol terhadap pasien yang satu beresiko mentransmisikan atau menyebarkan kuman virus covidnya ke pasien yang di sampingnya kemudian untuk mencegah infeksi jangan lupa kita wajib mengimplementasikan apa yang sudah dianjurkan oleh komite pencegahan dan pengendalian infeksi baik itu cuci tangan cuci tangan itu lima momen bukan hanya hafal lima momen tapi aplikasi di ruangannya contohnya kan lima momen itu kan sebelum ke pasien sebelum tindakan aseptik sebelum sesudah kontak dengan pasien sesudah kontak lingkungan pasien sesudah melakukan tindakan terkena cairan tubuh nah itu juga kan kita bisa jabarkan lagi contohnya misalnya dari satu karena misalnya satu ruangan itu ada dua pasien dari kita kontak dengan pasien yang pertama membetulkan misalnya spraynya ketika kita sudah kontak membetulkan spraynya mau kontak ke pasien yang lain harus cuci tangan lagi nah untuk anjurin PPI saat ini tidak dianjurkan untuk melakukan cuci tangan ketika memakai hand spoon jadi sebaiknya hand spoon itu dilepas kita cuci tangan menggunakan hand wrap baru kita pakai hand spoon lagi kemudian kita kontak dengan pasiennya itu kalau memang pasiennya sudah apa namanya yang dalam kondisi akut ya kalau di kalau di ruangan kita di ruangan saya itu di pernawati di ruangan high care di ruangan ICU itu wajib seperti itu tapi kalau di ruangan yang standar pasiennya tidak ada gejala yang yang bermakna itu menggunakan hand spoon saat yang betul akan kontak dengan pasien jadi cuci tangannya betul-betul dikerjakan nah kemudian membatasi pengunjung mungkin saat ini ketika adanya era apa ya normal ya kebiasaan baru di rumah sakit sudah tidak ada lagi jam berkunjung jadi jam berkunjungnya sudah didiadakan kalau misalnya ada apa-apa kita tinggal menghubungi keluarganya dengan meninggalkan kontak person dari keluarganya yang bisa dihubungi kemudian pakai alat pelindung diri sesuai standar yang sering menjadi masalah adalah bukan saat memakainya tetapi saat melepasnya terkadang teman-teman tenaga kesehatan itu terkonfirmasi covid-nya karena salah melepas salah cara melepas alat pelindung diri seperti melepas masker melepas gaunnya itu sebenarnya ada tekniknya jadi jangan sampai kita apa namanya masker itu terakhir dilepas jangan masker dulu baru gaun itu ada tekniknya ada ada aturannya dari PPI bagaimana cara melepas alat pelindung diri nah itu yang teman-teman nanti harus perhatikan ketika berdinas di ruang covid-19 kemudian memakai masker untuk pasien terkadang kalau pasiennya anak apalagi anak usia infant ga ada masker yang kecil mungil jadi sesuai tumbuh kembang saja tetapi kita tenaga kesehatan yang kontak wajib pakai masker kalau misalnya anaknya remaja anaknya usia sekolah bisa kooperatif menggunakan masker gunakan masker kemudian monitor suhu tubuhnya monitor efektivitas penggunaan antimikrobanya seperti antivirus antibiotik yang diberikan ke pasien kemudian jangan lupa juga linen-linen atau spray-spray yang sudah dipakai oleh pasien langsung masukkan ke kantong kuning atau ke tempat infeksius kemudian saat keluar langsung ikat sehingga kuman tidak menyebar kemana-mana mohon maaf sebentar baterai saya habis kemudian alat-alat yang digunakan juga jangan lupa dikontaminasi pasien kamarnya harus segera dibersihkan jadi ketika ada pasien yang sudah pulang ataupun meninggal atau keluar dari ruangan tersebut pindah ruangan lain itu harus segera didekontaminasi segera dibersihkan kembali agar nanti ketika ada pasien yang masuk betul-betul kamarnya sudah bersih dari kuman COVID kemudian kita sebagai perawat juga wajib mengecek juga apakah betul-betul ruangannya masih bertekan negatif atau enggak jadi dilihat tadi makna heliknya biasanya depan itu kelihatan ketika bergeser ke kiri berarti negatif tapi kalau sudah kekanan positif itu lebih bahaya karena kumannya bukannya ke tali ke dalam malah keluar nah ini adalah tata laksana COVID pada anak menurut IDAI yang pasti untuk penjagaan transmisi pasiennya harus diisolasi tekanan negatif jadi ketika ditemukan pasien anak yang sedang dirawat di ruangan anak biasa bukan di isolasi tekanan negatif ditemukan PCR yang positif harus segera dipindahkan ke ruangan isolasi tekanan negatif kemudian tata laksana umumnya pastinya oksigenasi cairan nutrisi dan farmakoterapi yang memberi rambut-rambutan dan tata laksana lainnya sesuai dengan tanda gejala yang muncul pada pasiennya misalnya ada yang keluhannya diare ada juga yang tidak ada ada yang misalnya keluhannya dia kalau di anak itu misalnya mual-mual atau perutnya kembung tapi di anak yang lain tidak itu sesuai dengan simptomnya saja tapi kalau untuk pemantauan ketat tata laksana umumnya adalah oksigenasi cairan nutrisi dan farmakoterapinya tetap kita harus perhatikan nah untuk oksigenasi dari pasien kita harus perhatikan dari ruangan udaranya di dalam ruangan bagaimana udaranya kemudian jangan lupa ketika kita merawat pasien yang covid di ruangan tempat tidurnya biasanya ada panel-panel oksigen nah panel oksigennya sudah langsung siap pakai jadi jangan lagi menunggu pasiennya sesak nafas baru kita mencari selang oksigen tidak seperti itu kalau di ruangan covid jadi ketika sudah dikatakan ini adalah ruang covid setiap tempat tidur harus siap pakai menggunakan oksigen biasanya oksigennya sentral karena kalau oksigennya yang tambung itu dorong-dorong misalnya habis pastinya bisa itu juga jadi masalah jadi harus disiasati menggunakan oksigen sentral jadi suplemen oksigennya harus optimal nah ketika pemberian oksigen yang kurang dalam kondisi yang low flow itu bisa digunakan atau memberikan pemberian oksigen menggunakan high flow atau high flow nasal kanul jadi pilihan pemberian oksigennya bukan hanya nasal kanul sungkup nrm ataupun rm tapi bisa menggunakan high flow atau non-invasive ventilation nah kalau ternyata diberikan dengan tekanan tinggi pun masih belum baik klinisnya saturasinya masih belum baik rr-nya belum baik masih ada di stress pernafasan yang mau tidak mau harus dilakukan intubasi atau pemasangan ventilasi mekanik atau ventilator nah ini adalah manajemen jalan nafas yang bisa kita lakukan ingat ya teman-teman perawat kita tuh perawat di intervensi keperawatan tuh ada empat macam intervensi keperawatan yang pertama adalah observasi yang kedua adalah tindakan terapetik yang ketiga adalah edukasi yang keempat adalah kolaborasi jadi ketika kita berdinas bukan hanya kolaborasi terus yang dikerjakan ingat tindakan terapetiknya tindakan mandirinya kemudian edukasinya monitornya harus juga kita kerjakan nah pada pasien covid monitoring yang bisa kita kerjakan adalah jangan lupa monitor prevensi nafas mulai dari prevensinya iramanya kedalamannya kemudian polangnya ada gak upaya bernafasnya misalnya oh ini nafasnya gesping nih berat banget berarti ada masalah oksigen disana kemudian saturasi oksigen itu menjadi hal yang penting kalau di rumah sakit kami sudah menerapkan pediatric early warning score system salah satunya adalah saturasi oksigen sudah masuk ke dalam early warning score system kemudian karena ini pasien covid adanya inflamasi adanya secret kita kita observasi monitor adanya batuk apakah dia bisa batuk atau tidak kalau anak-anak kalau tidak bisa batuk banyak selainnya harus kita section tetapi kalau anaknya usia sekolah usia remaja mungkin kita bisa ajarkan batuk efektif jadi mengajarkan batuk efektif jangan dilakukan pada infan kalau infan gak mungkin anak bayinya diajarkan batuk efektif jadi bayi mengajarkan batuk efektif mungkin pada usia sekolah maupun remaja kemudian posisi semifoller juga kita sudah tahu ini merupakan evidence-based nursing yang sangat bisa digunakan kita terapkan ketika merawat pasien-pasien yang sesak nafas dengan posisi semifoller itu bisa meningkatkan ekspansi dari parunya kemudian pasiennya tetap memakai masker kemudian anjurkan relaksasi relaksasi nafas dalamnya bisa dengan teknik first breathing jadi tarik relaksas lewat hidung tahan kemudian keluar pelan-pelan lewat mulut bisa juga di apa ya namanya dikombine dengan atraumatic care dengan meniup balon kemudian kemudian kolaborasi pemberian oksigen atau kolaborasi pemasangan ventilasi mekanik sesuai dengan kondisi pasiennya jadi kita observasi ketika saturasinya sudah diberikan oksigen 3 liter tapi saturasinya belum naik misalnya masih 90 saja kemudian RR-nya masih takipne ada penggunaan otot bantu nafas berarti tidak cukup 3 liter kita harus kolaborasi lagi pemberian oksigen yang lain misalnya dengan sungkup kalau misalnya kita cek AGD pastikan lagi PAO2-nya bagus saturasi di dalam arterinya bagus kalau ternyata PAO2-nya turun PCO2-nya meningkat berarti mungkin harus diberikan tambahan oksigen bukan menggunakan nasakano misalnya dengan NRM atau RM atau kalau misalnya usaha napasnya sangat berat bisa kita langsung kolaborasi pemberian atau penggunaan oksigen menggunakan high flow nasal jadi penggunaan oksigen dengan tekanan tinggi jadi oksigennya kalau di udara bebas kan kandungan oksigennya 20% 20% nah kemudian tekanannya biasa tapi kalau pada pasien-pasien COVID kalau saturasinya tidak naik RR masih tinggi takip 0 kemudian masih desaturasi RR saturasi oksigennya masih di bawah 90% berarti kita masih bisa pertimbangan untuk pemberian high flow nasal tetapi untuk pemberian high flow oksigen melalui high flow nasal pun ketika parameter oksigenasinya masih belum tercapai misalnya saturasinya masih rendah RR masih tinggi masih ada penggunaan otot bantu nafas kita bisa kolaborasikan untuk dipasang pasiennya ventilasi mekanik atau ventilator jadi kecepatan apa namanya kita berpikir kritis di situ kita ditutup harus cepat karena ini adalah kebutuhan oksigen manusia itu tidak bisa kuat tanpa oksigen selama 4 menit kalau lebih dari 4 menit sudah langsung limba nah ini adalah manfaat dari high flow nasal disini pasiennya akan menurunkan meningkatkan PFP kemudian alveolannya juga akan lebih baik karena tekanan kan difusi antara perpindahan oksigen dari alveolus ke mana periferi itu kan proses difusi membutuhkan tekanan kalau tekanannya rendah maka oksigennya tidak bisa nyampe ke ke mana pembudara atau perifer tapi ketika tekanan yang tinggi insyaallah oksigennya bisa nyampe berpindah ke kapiler maaf bukan perifer kapiler nah ini dengan tekanan yang tinggi high flow menyebabkan proses difusinya juga jadi baik sehingga bisa meningkatkan oksigenasi pada pasiennya biasanya pasien-pasiennya juga akan mengalami perbaikan kecuali pada kondisi tertentu yang memang dia parunya sudah sangat rusak ya otomatis harus dipertimbangkan untuk memberian ventilasi mekanik nah ini adalah tetap laksana bagaimana sih kita menggunakan high flow nasal jadi pasien yang terpasang high flow nasal itu harus 30 menit dilihat setiap 30 menit diukur parameter oksigenasinya seperti saturasi kemudian RR ada penggunaan otot bantu nafas atau tidak kemudian adinya bagaimana tensinya berapa nah itu harus dipatau 30 menit sekali nah kalau ternyata memang apa namanya 30 menit sekali sudah terjadi perbaikan di parameter hemodinamik ya berarti pemberian high flow nasalnya itu berhasil tapi ternyata setelah diberikan high flow nasal masih masih saturasinya belum naik-naik gak nyampe 99 100 bahkan 100 aja gak nyampe 95 aja gak nyampe berarti kita pertimbangkan harus dilakukan pemasangan ventilator jadi mengobservasi pasien itu jangan nunggu nanti harus segera gitu ya jadi ketika menemukan desaturasi atau saturasi yang rendah itu harus segera dilaporkan karena untuk dipertimbangkan pemberian oksigen dalam bentuk tekanan yang lain atau misalnya ditambahkan volumenya ditambahkan tekanannya nah high flow nasal pun seperti itu ada pengaturan untuk menambahkan tekanan dan juga menambahkan volumen nah kemudian manajemen cairan selain manajemen nafas atau oksigenasi cairan pun tidak kalah penting untuk pasien-pasien covid ini nah karena tadi seperti yang di awal saya jelaskan adanya peningkatan dedimer dan fibrinogen yang menyebabkan darah di dalam tumbuh darah itu kental sehingga bisa saja aliran darahnya menjadi tidak lancar pasiennya jadi hipoksia nah untuk melancarkan itu berarti harus ditambahkan lagi cairan jadi monitor tanda-tanda gejala hipokolemi seperti nadinya bagaimana kualitasnya tekanan darahnya tulgor kulitnya mukosa bibirnya kemudian urin outputnya hematokritnya ada respon haus atau tidak pasiennya lemah atau tidak itu harus kita observasi ke pasiennya kita monitor kemudian kita hitung output cairannya kalau kekurangan cairan 100 cc pada bayi itu sangat bermakna dibandingkan dengan orang dewasa seperti kita misalnya kurangan 100 cc mungkin kita tidak ada mengalami tanda dehidrasi tapi kalau pada bayi itu sangat kelihatan sekali langsung dia mengalami dehidrasi jadi harus hati-hati betul dalam pemenuhan kebutuhan cairan pasien nah kemudian kita hitung juga kebutuhan cairannya jadi ketika ada dokter menginstruusikan diberikan sekian kita sudah bisa oh ini kurang kayaknya nih kenapa pasiennya 10 kg dikasihnya cuma 500 cc padahal harusnya kalau 10 kg harusnya minimal 10 cc per kilogram terakhir 1000 cc per 24 jam kenapa dikasihnya 500 itu kita harus bisa juga untuk berargumen karena kan fungsi kita perawat bukan hanya sebagai caregiver tapi juga advokasi untuk pasien kemudian kalau misalnya asupan intek oralnya tidak adekuat jadi kita harus pasang jalur intravena nah intravena pun bisa perifer bisa juga sentral tergantung dari kebutuhan pasiennya bila menggunakan obat-obatan yang high blood misalnya ada hipokalemia ada hiponatremia yang dia harus koreksi atau dia mendapatkan nutrisi parenteral karena dia intek peroral atau enteralnya tidak adekuat berarti harus dilakukan pemasangan intravena secara sentral atau cc kemudian kalau urine outputnya tidak bisa kita pantau dengan baik kita bisa menghitung ya mau tidak mau kita harus pasang daur katheter untuk betul-betul mengukur urine outputnya sehingga mengetahui diuresis dari pasiennya berapa kemudian pemeriksaan darah lengkap maupun efroid juga kita perlukan untuk mengetahui bagaimana kondisi cairan tubuhnya dan juga kolaborasi pemberian cairan dan efroid pada umumnya pasien-pasien yang anak dirawat di covid kalau pada umumnya adalah mendapatkan KN1B kalau anaknya diare pada umumnya mendapatkan KN3B nah kalau ada masalah hipokalemi atau hiponatremi berarti nanti dia akan mendapatkan cairan untuk koreksi elektrolitnya kalau hiponatremi biasanya ada tambahan NaCl 3% kalau dia hipokalemi biasanya ada tambahan KCl di dalam infusnya jadi terkantung dari kondisi pasien tidak semuanya sama rata seperti itu nah menurut S. Van Diyar tahun 2020 memang dikatakan terapi cairan itu memegang peranan penting yang sangat penting dalam penanganan covid jadi bukan hanya dia diisolasi saja tapi pemenuhan cairannya pun harus baik karena jangan sampai pasiennya mengalami degidasi bahkan shock hipokalemi karena tadi respon dari inflamasi peningkatan diadimer peningkatan fibrinogen yang menyebabkan darahnya kental sehingga aliran darahnya menjadi pilar ancat nah menurut cara sepatit tahun 2020 pun untuk guideline covid di picu disini dikatakan bahwa pemberian cairan bisa diberikan 10-20 ml per kilogram berat badan bahkan sampai 40-60 ml per kilogram berat badan sesuai dengan kondisi pasiennya ternyata setelah diberikan 10-20 masih belum ada perbaikan misalnya masih oliguri ya kemudian tensinya masih belum naik masih takikardi berarti kita harus berikan lagi resusitasi cairan gitu ya kemudian jangan lupa kita observasi juga nah kalau untuk kalau untuk resusitasi pada umumnya sih menggunakan norma salin yang 0,9% sehingga diharapkan keseimbangan cairan di dalam fasbulannya bisa lebih baik nah selain oksigen dan cairan yang tidak kalah penting lagi juga adalah nutrisi disini kita menurut Meji tahun 2020 bahwa status meji pada anak itu sangat mempengaruhi fungsi parunya ketika anak yang mengalami malnutrisi atau nutrisinya kurang maka akan mengganggu fungsi parunya ketika fungsi parunya tidak bisa optimal otomatis juga akan mempengaruhi tingkat kesembuhan pasiennya jadi nutrisi itu menjadi bagian yang penting juga dalam kita memberikan atau mengatasi menangani pasien anak dengan COVID nah untuk pemberian nutrisi di rumah sakit bisa melalui peroral bisa melalui enteral maupun parenteral jadi tergantung dari kondisi pasiennya ketika anaknya tidak ada mual tidak ada muntat intik oralnya baik tidak perlu menggunakan tidak perlu memberikan nutrisi secara enteral maupun parenteral tetapi ketika secara peroral tidak ada kuat perlu diberikan enteral secara NGT misalnya ternyata diberikan NGT malah dia misalnya ada kembung residu residunya banyak berarti di toleransi terhadap nutrisi yang diberikan enteralnya tidak adekuat berarti harus diberikan secara parenteral jadi nutrisi yang diberikan kepada pasien ini harus adekuat baik dari kalori maupun pemenuhan protein nah di rumah sakit kami sudah ada dokter gizi anak metabolik jadi sudah menghitung ketika ada pasien masuk di ruangan anak itu sudah langsung screening gizi dia status gizinya apa kemudian dengan status gizi seperti ini kondisi sakitnya ini diet yang tepatnya adalah ini jadi sudah seperti itu nah dengan nutrisi yang adekuat ini adalah akan memacu respon imun pada pasiennya yang untuk melawan informasi atau infeksi yang terjadi di tubuhnya sehingga dengan nutrisi yang baik otomatis juga akan mempengaruhi tingkat kesembuhan pada pasiennya nah untuk manajemen nutrisi yang bisa kita kerjakan bisa mulai dari awal masuk yaitu screening nutrisi dengan pemeriksaan antropometri ya kita nanti biasanya ukur berat badannya kemudian ukur tinggi badannya atau panjang badannya kemudian kalau misalnya dia ada edema kita tidak bisa menggunakan berat badan menurut tinggi badan untuk menentukan status gizinya berarti kita menggunakan lingkar lengan atas ya menurut umur nanti kita cocokkan di skornya antara min 2 sampai 2 berarti status gizinya baik kalau di antara min 2 dan min 3 berarti status gizinya kurang kalau di bawah min 3 status gizinya buruk nah kemudian ada juga di rumah sakit yang menggunakan screen menggunakan strong kit nah apakah dia beresiko tinggi resiko rendah atau resiko sedang mengalami malnutrisi itu akan ketahuan dari screening nutrisi tersebut nah kemudian kita pastikan tadi ya suprut nutrisinya baik secara oral entera parangteral ya kita bisa melakukan pilihan tersebut tersesuai dengan klinis pasien dan juga diberikan suplemen tambahan suplemen tambahannya kita nanti bisa lihat di slide selanjutnya kemudian yang paling utama untuk nutrisi yang pastinya kita harus monitoring intek nutrisinya jadi tidak hanya memberikan tapi kita juga harus memastikan seberapa banyak yang masuk ke dalam tubuh pasien baik itu per orang misalnya pasiennya diberikan diet cair 8x60 cc misalnya ternyata yang habisnya cuma 30 cc berarti kan kita harus pantau inteknya oh ternyata 60 cc habis semua berarti ini cukup apakah perlu tambahan lagi atau tidak jadi seperti itu dengan catatan minimal kebutuhan pasiennya harus sepenuh kemudian jangan lupa juga ukur berat badannya jadi terkadang untuk pasien-pasien yang perlu pemantauan berat badan itu kita bisa tiap hari mengukur berat badannya menimbang berat badannya bukan menggunakan timbangan yang ini jadi timbangannya itu yang ada gramnya jadi meskipun naiknya cuma 50 gram itu akan kelihatan jadi menggunakan timbangan yang benar-benar untuk anak kemudian kita observasi juga ada muala muntah atau tidak karena pada umumnya pasien-pasien yang covid disertai mual kalau anak-anak kalau muala muntahnya hebat kita bisa kolaborasi dengan dokter untuk memberi antimetrik sehingga bisa intek nutrisnya bisa optimal nah ini nah ini adalah pemberian vitamin yang dianjurkan untuk pasien covid ya baik A, C, D, dan E dan juga Seng ya dan juga Zinc nah vitamin C dan D dan E itu menjadi bahan juga untuk meningkatkan imunitas ya untuk melawan respon informasi dari tubuh pasien untuk melawan covid 19 ini jadi untuk sekarang total laksananya sekarang pemberian vitamin D dan C itu juga menjadi hal yang penting untuk pasien-pasien yang mengalami covid nah begitu juga DMZ nah untuk terapi farmakologi yang lainnya kalau misalnya CT value dari pasien yang sangat rendah itu biasanya diberikan antiviral jadi antivirus supaya tadi replikasinya tidak makin bertambah sehingga toksinya tidak banyak beredar dalam pembuluh darah nah kemudian diberikan terkadang diberikan juga anti-informasi ya anti-informasi itu biasanya dengan pemberian kortikosteroid ya tapi juga harus betul-betul dipertimbangkan memang betul-betul dibutuhkan oleh pasien kalau kasusnya ringan mungkin tidak perlu diberikan ini nah ini adalah contoh pemberian obat pada pasien anak yang di rawat di ruang covid ya disini ada pemberian ketangan D ya sebanyak seribu unit setiap 24 jam kemudian ada pemberian zinc ya 20 mg setiap 24 jam disini ada koreksi NACL ya kemudian ini infusnya ya KN3B plus KCL 10 meg berarti mungkin pasien ini mengalami hiponateremia dan hipokalemia ya kemudian disini ada pemberian vitamin C nah vitamin C ini diberikannya secara drip jangan bolus harus di drip menggunakan NACL atau dextrol 100 cc karena perih kemudian yang diperhatikan lagi ingat vitamin C itu larut dalam air ketika dia larut dalam air meskipun dia dingin pastinya akan keluar lewat urin maka kerja ginjal akan lebih berat jadi pemantauan urin outputnya pun harus ketat untuk pasien-pasien yang diberikan vitamin C kemudian disini ada pemberian remdesivir remdesivir ini adalah antiviral untuk penanganan covid dari covid-19 ini nah ini OMZ biasanya ini adalah untuk obat mual dan juga untuk antidotum dari pemberian obat-obatnya seperti nyateronidazole dan meropenem karena dia berefek terhadap stress ulcer parestamolnya adalah untuk antipiretik nah tidak kalah penting tadi kita sudah membicarakan tata laksana terkait dengan oksigenasi cairan nutrisi tapi itu semuanya adalah fisik selain fisik juga yang perlu kita perhatikan lagi adalah psikologis pasien jadi masalah kecemasan takut dirawat karena di ruangan covid anak itu tidak ditunggui oleh keluarga kebetulan di rumah sakit kami kebijakannya adalah tidak ditunggui oleh orang tua jadi orang tua hanya menunggu di menunggu di rumah tidak ada ruang tunggu di sini jadi cukup meninggalkan amal telepon yang bisa dihubungi kemudian bisa berkunjung sebetulnya keluarga di jam-jam tertentu dia bisa menengok anaknya untuk kontak tapi tidak full dalam 24 jam nah untuk mengatasi masalah kecemasan pada anak kita bisa mengetahkan suasana terapetik jadi ketika bertemu dengan pasien anak itu kita harus handsome langsung senyum jangan pasang muka jutek muka cemberut jadi kontak mata pun harus hangat terhadap pasiennya sehingga pasiennya merasa percaya dengan kita trust dengan kita dia merasa nyaman sehingga tidak akan kooperatif dengan apa yang akan dikerjakan atau dengan perawatan kemudian kalau anak yang usia sekolah yang dia sering cerita dengarkan peluangannya apa kemudian kita juga bisa mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam imajinasi terpimpin dan jangan lupa tetap harus menerapkan atromatik care di ruangan perawatan covid anak nah dukungan pelaksanaan ibadah pun tidak tidak hanya diberikan kepada pasien dewasa pasien anak pun bisa misalnya dengan menonton dia baca doa kemudian kalau anaknya sudah balik kita ajarkan dia untuk tetap sholat itu tetap juga kita dikerjakan jadi disana ada dukungan spiritual yang harus kita sentuh juga ini adalah contoh-contoh yang sudah kita kerjakan di ruangan covid anak terkait dengan penerapan family center care disini ini adalah ibu pasien jadi ini yang menggendong yang menunggui adalah ibu pasien jadi ibu pasien boleh diperkenankan masuk ke dalam tetapi memang tidak 24 jam jadi masih ada kontak dengan keluarga dengan orang tua sehingga orang tua juga merasa anaknya keluarnya apa dia sudah tahu ini adalah bukan orang tua kalau ini ini adalah perawat-perawat anak di rumah di rumah sakit kami disini ketika anaknya merasa tidak nyaman tidur terus sekali-kali anaknya memang digendong oleh amin supaya mendapat kesehatan nyamanan sehingga dia lebih teras lagi kepada perawat jadi perawat itu kerjanya bukan hanya menyunting saja mengukur vital sena saja tetapi juga menggendong adalah salah satu penerapan atromantik care terutama pasien anak usia infan nah kemudian swedling itu bedong bedong itu juga salah satu untuk penerapan atromantik care pasien yang merasa nyaman ketika dilakukan tindakan invasif di bedong bedongnya bukan bedong yang seperti zaman dulu harus ketat hanya untuk kehangatan kemudian ini adalah salah satu penerapan atromantik care dengan mengajak si pasien ini untuk apa ya namanya relaksasi dengan menggerakan tangannya ya disini kalau gak salah perawatnya ini mengutarkan lagu potong bebek tangsa sehingga anaknya mengikuti gerakan dari perawatnya nah ini yang baju biru ini perawat jadi sampai akhirnya dia bisa kontak dengan keluarganya main ciluk bah sampai dia senyum di slide yang terakhir ini dia akhirnya senyum Alhamdulillah anak-anak yang dilakukan penerapan atromantik care dia kooperatif tidak merasa takut terhadap perawatnya meskipun perawatnya menggunakan hazmat nah kemudian ini pada anak yang usianya relatif lebih besar usia remaja melakukan teknik relaksasi dengan menggerakan tangan kakinya kemudian juga tangannya dan juga apa namanya untuk membuat ekspansi dari paru-parunya supaya optimal nah ini juga sama mendengarkan musik anaknya ikut ber joget sedikit kemudian ini distraksi nah untuk distraksi menggunakan gadget itu memang tidak full dalam 24 jam sewaktu-waktu saja tidak karena memang gadget yang full itu kan tidak boleh juga karena akan menggunakan kesehatan mata kemudian ini juga salah satu penerapan automatic care terkait dengan relaksasi ditambah lagi untuk kemenuhan oksigenasi juga jadi ini pasiennya yang di sebelah kanan itu dia melakukan perselit breathing dengan meniup balon ada relaksasi nafas dalam di situ meniupkan balon kemudian anaknya suruh menggerakkan tangannya supaya ekspansi parunya juga lebih optimal nah ini penerapan automatic care dengan pasien dengan cara menggambar jadi meskipun dia dirawat di ruangan covid bukan berarti dia tidak bisa ngapain jadi kita bisa fasilitasi sesuai dengan tubuh kembang anaknya nah untuk kriteria pemulangan pasien memang harus suhu tubuh normalnya minimal 3 hari berturut-turut kemudian ada perbaikan klinis perbaikan klinis itu tadi parameternya saturasi oksigennya RR-nya kemudian nadinya kemudian apa namanya dari ada penggunaan otot bandung nafas atau tidak nah itu kita lihat kalau semuanya ada perbaikan semua tidak ada gejala infeksi saluran nafas kita boleh dipulangkan pasien nah ini adalah testimoni testimoni pasien-pasien anak yang sudah pulang rumah dari ruang perawatan covid anak itu saja yang bisa saya sharingkan mungkin banyak kekurangan maaf saya kembalikan lagi ke ibu rom terima kasih ibu luar biasa ya tadi pemamparannya bagaimana usaha teman-teman perawat di rumah sakit fatmawati untuk turut serta menangani pasien covid 19 pada anak terutama ini kita konteksnya di keperawatan anak barangkali dari para peserta kuliah tamu ini ada yang ingin ditanyakan diskusikan mohon silahkan untuk kesempatan pertama saya buka tiga penanya terlebih dahulu mohon raise hand kemudian nanti bisa mengajukan pertanyaan silahkan silahkan bagi yang terkendala ini suara mungkin sinyal boleh dituliskan di checkbox baik ini sudah ada satu penanya anak karimatul fikri nanti silahkan teman-teman yang lain boleh raise hand juga untuk bertanya kepada dosen tamu kita Ibu Nur Hidayatun silahkan anak baik ibu terima kasih untuk Ibu Nur saya izin bertanya kan kalau covid pada bayi itu terpisah dari orang tuanya apalagi kalau masih bayi seperti itu kan masih membutuhkan asi dari ibunya nah jika di isolasi itu makanannya apakah menggunakan sus formula atau ada tersendiri seperti itu terima kasih langsung dijawab ibu ibu silahkan ibu 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 deket dari Jogja ya korobudur ya pertanyaannya bagus sekali memang betul ya pasien bayi yang dilahirkan dari ibu ibu yang terkonfirmasi covid itu dirawat secara terpisah di ruangan covid bayi nah apalagi kalau misalnya dia harus mendapatkan perawatan khusus misalnya dia prematur karena ibu yang covid itu dia cemas sehingga kontraksi belum waktunya belum 36 minggu sudah lahir jadi ada juga yang prematur sehingga harus mendapatkan perawatan yang lebih tekat nah pada pasien bayi yang dirawat di ruangan covid terpisah dengan ibunya kita informasikan karena ibunya dirawat kita informasinya kepada bapaknya biasanya ayahnya kalau dua-duanya dirawat biasanya salah satu keluarganya perwakilan yang bisa menghubungkan antara kita dengan orang tuanya kalau memang tidak ada keluarganya kita bisa langsung menghubungi orang tuanya via phone via telepon misalnya kita harus karena program ASI ini adalah merupakan program juga program Kementerian Kesehatan juga Indonesia suka WHO untuk ASI eksklusif jadi kita juga menginformasikan kepada keluarganya biasanya kita tanya ibu mau anaknya ASI keluar atau tidak kalau memang keluar nanti kita kolaborasi dengan perawat maternitas yang ada di ruangan yang merawat pasien ibu ini supaya mengajarkan manajemen laktasi kepada ibunya bagaimana memompas supaya tidak terkonfirmasi tidak ter transisi dari kuman COVID-nya virus COVID-nya supaya tidak masuk ke dalam botol ASI yang sedang dipompas jadi kita kolaborasi dengan perawat yang di ruangan nipas kemudian kita informasikan kalau memang ibunya akan memberikan ASI di pompa kemudian diantarkan ke ruangan bayinya kebetulan di rumah sakit kami di ruangan anak ini sudah tersedia pulgas khusus memang untuk penyimpanan ASI jadi bisa disimpan di sana kan ASI itu kan bisa tahan beberapa bulan ya jadi kita informasikan juga ketika misalnya mempah ASI harus dikasih nama label nama kemudian tanggal pompanya jam pompanya sehingga kita bisa berikan ke bayinya sesuai dengan tanggal yang lebih dulu dipompa kalau kita informasikan misalnya keluarga ibunya tidak keluar ASI kemudian kita ibunya biasanya ibu kalau tidak keluar ASI apakah memang mau diberikan susu formula kalau diberikan biasanya kita harus ada inform konsennya jadi kita di lembar edukasi itu harus berdokumentasi karena khawatirnya ketika suatu saat nanti orang tuanya menentu kok dikasih susu formula itu juga khawatir jadi komunikasi itu dicatat di form edukasi memberian informasi dan edukasi persetujuannya apa ditulis di situ kemudian ketika orang tuanya setuju untuk diberikan ASI kita nanti informasikan ditulis di catatan keperawatannya bahwa anak ini tidak boleh diberikan pasi tidak boleh susu formula meskipun dia nangis tetap nanti kita misalnya dia haus ternyata tidak ada stok ASI kita hubungi ibunya supaya segera mengantar ASI jadi seperti itu tetap harus diinformasikan kepada ibu mau memberikan ASI atau tidak jangan kita yang memberikan keputusan bahwa anak ini diberikan ASI anak ini tidak diberikan ASI kecuali kalau kondisi bayinya tidak memungkinkan misalnya oh ini refleks menghisap menelanya tidak baik kalau refleks menghisap menelanya tidak baik masih bisa dipasang OGT masih bisa masuk ASI tetapi misalnya ternyata respon ususnya tidak baik untuk menerima makanan lewat atau ASI lewat secara internal ya kita pertimbangkan secara parainternal jadi nanti kita juga informasikan biasanya terapi apa yang mau kita berikan kepada pasien baik itu bayi kita informasikan kepada keluarganya dan dibubuhkan di home edukasi gitu gitu ya mbak Ana semoga jelas apa yang saya sampaikan tadi baik ibu terima kasih anak ada yang ingin diklarifikasi kembali cukup sudah cukup ibu terima kasih ya sama-sama silahkan bagi peserta yang lain boleh memberikan pertanyaan ini ternyata kita dihadiri teman-teman dari luar UMJ juga bunur tadi saya membaca daftar hadir apakah masih ada di sini bapak atau ibu ya selamat bergabung di acara ya jika akan bertanya juga boleh silahkan bapak ibu tadi adik mahasiswa silahkan mumpung kita bertemu dengan pakarnya ya di keperawatan anak ya beliau sudah punya pengalaman yang banyak sekali mengelola kasus-kasus perawatan anak terutama saat ini covid-19 sambil menunggu barangkali ada pertanyaan dari para peserta ini saya oh ini ada satu nih saya bacakan ya pertanyaan dari bapak bapak atau mas ya ya bapak mungkin awfarik silah assalamualaikum saya awfar ya mas mas awfar dari stiket dokter subendi jember wajah sekali ya dari jember izin bertanya ibu terkait tata laksana utama bayi prematura atau bblr dengan covid-19 dengan covid-19 apa nge seperti pelaksanaan di lapangan ya terima kasih mas awfar pertanyaannya pertanyaan yang bagus juga memang juga banyak juga ya di rumah sakit saya apa namanya di ruangan perina covid-nya gitu ya yang di awal-awu pandemi rata-rata memang prematur tadi ya karena ibu yang cemas usia kehamilan baru 32 minggu baru 34 minggu sudah dilahirkan nah pada prinsipnya penanganan untuk pasien bayi yang bblr maupun prematur yang dengan suspek ya kalau ini suspek covid karena kita kan memastikan dia covid-nya harus terkonfirmasi dengan pemeriksaan fisika pada prinsipnya sama dengan perawatan pasien-pasien bblr dan prematur di ruangan yang sama gitu ya jadi kalau misalnya dia prematur ya ditempatkan di inkubator kalau tadi dia oksigennya dia tidak optimal diberikan kalau nasak kalau tidak optimal diberikan sipek ya kemudian pemberian cairan pemberian nutrisinya kemudian handlingnya monitoringnya sama semua dengan pasien-pasien yang bblr atau prematur yang lainnya karena pada umumnya bayi-bayi yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang covid terkonfirmasi covid yang dia dilahirkan secara seksio-sesaria di ruangan oka covid kebetulan di rumah sakit kami juga ada ruangan oka atau ruang operasi covid khusus covid yang rata-rata pasiennya sebagian besar adalah jendakannya seksio-sesaria jadi penangannya yang bersama kalau dia butuh resusitasi jantung baru ya dilakukan resusit jantung baru kalau dia membutuhkan pemasangan PICC kita pasang pemberian PICC kalau misalnya dia ternyata surpaktannya misalnya dia resiko untuk gagal nafas yang tinggi biasanya diberikan apa namanya apa ya biasanya deksametasonnya untuk pematangan itu jadi sama prinsipnya dengan perawatan bayi-bayi di ruangan biasa cuman tadi ada tambahannya tambahan pemeriksaannya misalnya tambahan pemeriksaan PCT kalau kositik sama ya kemudian CRP pemeriksaan swab itu juga dilakukan untuk memastikan kalau anaknya ini ternyata negatif langsung segera dikeluarkan dipindahkan ke ruangan perina perawatan non-covid itu seperti itu mas Alfa baik ibu terima kasih sama-sama oke ada yang diklarifikasi lagi cukup ya mas Alfa baik ada lagi pertanyaan silahkan satu atau dua pertanyaan lagi boleh dari para peserta monggo silahkan raise hand terlebih dahulu kesempatan yang bagus sini jika belum ada ini ada satu pertanyaan dari saya bumur tadi terkait dengan pemakaian masker sesuai dengan tumbuh kembang begitu ya barangkali bisa di ini ya ceritakan usia berapa saja yang sudah mulai bisa dikenakan masker dan tipenya mungkin ya supaya adik-adik masker ada gambaran iya terima kasih bu jadi betul tadi masker itu sesuai usia tumbuh kembangnya yang gak mungkin infant diberikan dilakukan pemasangan masker jadi usia toddler misalnya usia dua tahun dia sudah bisa menggunakan masker atau tiga tahun itu bisa mulai dari usia dua setengah sampai tiga tahun itu bisa mulai penggunaan masker tetapi untuk pelaksanaannya terkadang di ruangan itu karena anak itu merasakan sesak kalau anak yang merasakan sesak itu gak nyaman pakai masker apalagi kalau misalnya anaknya diberikan oksigen high flow itu gak diberikan itu juga jadi pada kondisi anak-anak yang dengan penemunia ringan yang dia tidak ada keluhan sesak nafas berat tidak menggunakan terapi oksigen yang dengan tekanan tinggi mulai usia dua setengah tahun sudah bisa dikenalkan untuk penggunaan masker itu itu bu nah untuk bayi-bayi ketika ada tindakan aerosol itu misalnya tetangga sebelahnya nih ada yang menggunakan aerosol nah berarti betul-betul inkubatornya kalau bisa jangan dibuka-buka kita fokus satu aja dulu gitu supaya tidak tidak terkontaminasi bayi yang sebelahnya gitu kemudian ada juga karena disini kalau di ruangan bayi covid itu tidak ada yang misalnya satu inkubator berdua tidak ada begitu tidak boleh harus betul-betul satu kan kadang-kadang ada ya karena overload pasiennya inkubatornya satu berdua itu tidak boleh seperti itu karena social distancing tadi minimal satu meter begitu juga diterapkan pada bayi nah pernah kita juga menerapkan penggunaan case shield ketika si bayi ini dia akan berpindah ke ruangan di rawat gabung bersama ibunya itu juga ada yang seperti itu jadi saat transfer dari ruangan bayi covid ke ruangan ibunya itu menggunakan facial baby kan sekarang sudah ada ya facial baby kebetulan saya belum nyari-nyari fotonya nggak ketemu makanya tidak bisa ditampilkan mohon maaf ya gitu ya jadi bisa untuk transfernya bisa menggunakan itu nggak ditutup menggunakan masker tapi cukup dengan facial itu seperti itu jadi kebetulan anak saya di rumah usianya 3 tahun setengah sejak awal pandemi setahun yang lalu berarti usianya 2 tahun setengah kalau mau keluar rumah itu pasti dia mama dia belum pakai masker dia minta kalau nggak pakai masker dia nggak mau keluar dia udah tahu jadi itu juga diajarkan dikenalkan dari kita mungkin nanti teman-teman ketika berdinasi puskesmas di komunitas bisa tuh mengajarkan itu kepada anak-anak gitu bagaimana berlaku hidup yang sehat itu salah satunya adalah menggunakan masker gitu bukanlah hanya mungkin cuci tangan ya kalau dulu kan PHBS-nya mungkin lebih ke arah sanitasi cair penggunaan air tapi mungkin lebih ke arah berlaku dari apa namanya penggunaan APD di rumah ketika keluar rumah itu juga bisa dikenalkan saat teman-teman berdinas nanti di ruangan di komunitas gitu jadi sehingga ketika anak itu sudah dirawat di rumah sakit dia sudah familiar gitu jangan kan kalau di sekarang itu kan stigmanya pokoknya rumah sakit itu kayaknya serem gitu sebuahnya baru tahu gitu jadi sebetulnya komunitas itu adalah mengenalkan bagaimana mengenalkan misalnya area rumah sakit itu seperti apa di dalam seperti apa itu kan sebenarnya salah satu cara untuk mengurangi atromantikan juga jadi benar-benar anak beda shock gitu ketika masuk rumah sakit gitu ya gitu burung ya terima kasih Bunur oke silahkan adik-adik ada yang ingin bertanya lagi pada Bunur satu pertanyaan masih boleh ini masih ada beberapa menit ada yang ingin bertanya ada mbak Raisa mau tanya mbak Raisa masih ada disitu ya ada yang mau tanya Raisa tidak ada oke ini ada lagi nih bu bentar saya bacakan di chatbox ya Bunur dari Ibu Falasifah Assalamualaikum iya Bu Iba ini dosen dosen Bunur iya Assalamualaikum Ibu apa kabarnya semoga Ibu sehat Alhamdulillah sehat selamat tanya ketemu Ibu iya ya selamat ya berapa ibu iya ibu ingat dulu saya belajar anak dari Ibu sekarang aku yang tanya ke Nur iya boleh ibu iya mungkin aku langsung tanya aja ya mbak mbak Rom ya jadi itu kan tentu perawatan mengalami apa ya bone out atau apa ya emosinya barangkali kan juga mungkin berbeda lah saat-saat sebelum pandemi sama selama pandemi ini nah kalau di kita di perawat perawat anak itu kan kayaknya tuh emosi itu sangat berpengaruh sekali ya terutama kalau mereka yang merawat di ruang anak apalagi yang di ruang bayi kayak gitu nah bagaimana karena perawat-perawat anak di sana itu mengatasi hal itu gitu sih roh ya mbak iya bu jadi apa namanya disini manajemen di ruangan ya bu manajemen di ruangan dan juga support dari bukan hanya di ruangan saja tetapi juga dari jajaran pimpinan di rumah sakit jadi teman-teman yang berdinas di ruangan bayi ataupun di ruangan anak itu sebelumnya adalah perawat anak juga di ruangan sebelumnya gitu sebelum di ruangan covid kemudian di awal pandemi memang kita juga men-support nutrisi kemudian men-support suplemen vitamin untuk kemudian relaksasi untuk perawatnya juga ada ada misalnya pre-conference kita relaksasi dulu gitu kemudian kita saling support satu sama lain itu juga kita sama-sama saling men-support kemudian apalagi sekarang sudah hampir satu tahun ya Bu ya pandemi memang belum berakhir untuk mengatasi kejenuhan itu kita juga pengaturan jadwal dinasnya juga diatur tidak seperti di ruangan biasa misalnya di parina biasa itu kan bisa dua malam baru libur kalau ini di awal pandemi satu kali malam dia libur-libur jadi banyak waktu dia untuk relaksasi gitu kemudian juga dukungan spiritual juga ada bu dukungan mental juga jadi ketika ada tenaga kesehatan bukan hanya perawat sebetulnya ketika ada tenaga kesehatan yang mengalami masalah misalnya dia menjadi low motivasi dia ada sesuatu terhadap psikologis maupun spiritualnya nanti kepala ruangan bisa mengonsulkan ke tim heling dari perawat ya atau tenaga kesehatan itu nanti kita konsulkan tapi alhamdulillah selama ini tidak ada karena alhamdulillah kita saling support satu sama lain sebetulnya juga mungkin tidak hanya antar perawat tetapi juga dengan tenaga kesehatan yang lain jadi kita lebih apa ya misalnya di ruangan anak satu tim dengan dokternya kita saling support saling mengingatkan itu juga menjadi salah satu jadi motivasi juga kita merasa tidak jenuh juga jadi memang kebetulan untuk di akhir tahun 2020 sudah diterapkan sudah diperbolehkan kita cuti nah waktu cuti itu juga membuat relaksasi juga kalau di awal-awal kan dulu tidak boleh cuti sama sekali tidak boleh jangan kan cuti keluar kita yang dinas di ruangan covid itu di karantina malah diberikan tempat khusus tidak boleh pulang sejak mungkin sudah mulai berangsur turun saat itu kalau tidak salah bulan Agustus sempat turun itu diperbolehkan pulang ke rumah kemudian di akhir tahun sudah mulai boleh cuti nah itu adalah salah satu relaksasi juga kemudian ketika ada penurunan angka covid pun disitu kesempatannya manajemen bidang pelayanan keperawatan untuk memutasi jadi dari ruangan yang dari karina non-covid pindah ke yang covid dari covid pindah ke yang non-covid jadi seperti itu tapi memang tidak bisa semuanya harus bergilir karena kan kompetensinya kan tidak seperti dengan kompetensi perawat yang lain kita harus memperhatikan itu juga seperti itu sih ibu oke ya terima kasih sekali atas jawaban ibu selalu ya Nur ya iya amin terima kasih ibu assalamualaikum 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 baik bunur ini ada satu lagi pertanyaan mungkin ini pertanyaan yang terakhir yang pertama dari ini dari cikal bulan mahasiswa angkatan 2019 apabila ibu terkena covid apakah nantinya bayi yang dilahirkan juga covid kemudian bagaimana penata waksanaan bayi yang terkena covid yang hanya minum asis saja apa penggantinya ini mungkin menyambung dengan yang tadi terima kasih pertanyaannya jadi kalau misalnya pasiennya ibunya covid kemudian dilahirkan dari ibu yang covid belum tentu anaknya itu covid gitu ya kalau yang dilahirkan di rumah sakit kami sih alhamdulillah ibu-ibu yang melahirkan di kami tidak tidak ada yang terkonfirmasi baik rata-rata diagnosis medisnya hanya suspek saja gitu jadi masuk ke ruang isolasinya hanya suspek nah pernah juga dijumpai pasien yang dirawat di rumah sakit kami adalah rujukan dari rumah sakit lain jadi dilahirkannya di luar nah untuk perawatannya ketika dia asik tadi nanti diinformasikan kepada kalau misalnya ibunya sudah tidak dirawat di rumah sakit kita edukasi ibunya bagaimana cara pompa asik yang benar ya untuk menghindari transmisi covid nanti dari situ kita ajarkan kalau memang kita perawat anak ada yang misalnya saat berdinas itu tidak ada yang tersertifikasi pelatihan manajemen kita bisa kolaborasi dengan perawat yang berdinas di ruangan nifas untuk mengajarkan itu nah kemudian diinformasikan kalau misalnya hanya asik kalau memang intek peroralnya bagus asiknya tetap dilanjutkan asiknya ibunya tetap harus memompah atau mengirimkan asik ke ruangan bayi itu dirawat tetapi kalau misalnya toleransi secara peroral maupun enteralnya bermasalah tidak adekuat berarti harus dipertimbangkan untuk memberian nutrisi secara parenteral itu seperti itu kita sudah jelas ya cikal bulan baik Bu Nur sepertinya sudah cukup ya sudah harus diakhiri karena sudah waktunya sudah sore menjelang waktu asar dan mungkin ada closing statement dari Bu Nur pesan untuk adik-adik ya ininya adalah saya dulu ketika masih di bangku kuliah masih menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ketika dulu saya sempat bingung nih saya mau ngapain saya bisa apa ya gitu saya sempat berpikir seperti itu tapi Alhamdulillah dengan saya saya merasa sekarang tuh oh iya saya memahami anatomi fisiologi dengan apa ya dengan baik sih tidak tapi paling tidak tahu lah ya bagaimana anatomi fisiologi itu betul-betul bakal dari pendidikan di S1 bukan dari S2 jadi teman-teman yang sekarang sedang menumpuk pendidikan akademik jangan sia-siakan waktu untuk mempelajari itu terutama ilmu anatomi fisiologi ketika kita paham anatomi fisiologi mau kita merawat pasien dengan penyakit apapun kita mengerti kenapa pasien yang terkena itu kenapa diberikan ini kenapa diberikan ini kita pasti paham gitu jadi gunakan waktu sebaik-baiknya agar nanti tidak mengecewakan ketika sudah selesai dan juga kita bisa memberikan betul-betul ilmu kita saat kita kuliah bermanfaat buat sesama terutama pasien-pasien itu saja bu terima kasih semoga bermanfaat saya mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan semoga bisa bertemu di lain waktu amin ya masyaallah banyak sekali ilmu yang telah dibagikan oleh Bu Nur Hidayatun tadi sekaligus ada motivasi untuk adik-adik yang saat ini sedang menempuh studi di tahap akademik yang besok insyaallah akan dilanjutkan ke tahap profesi ya mohon dicatat betul-betul ya jangan siasakan waktu belajar di tahap akademik ini sekaligus besok ketika tahap profesi ini merupakan bekal yang sangat penting guna besok ketika adik-adik sudah menjadi nurse yang sebenarnya nurse profesional ya berhubung waktu memang sudah mengharuskan kita untuk mengakhiri guest lecture hari ini karena sudah pukul 3 sebentar lagi ini semuanya saya kira akan menyiapkan buka puasa ya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Hidayatun spesialis keperawatan anak semoga Allah melimpahkan barokah untuk Ibu yang telah berkenan membagikan ilmunya baik hadirin sekalian untuk mengakhiri kuliah tamu tentang penata laksanaan covid-19 pada anak pada sore hari ini marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur sekaligus mohon ampun kepada Allah dengan mengucap hamdalah dan doa penutup majlis alhamdulillah terima kasih Bu Nur dan Bu Falasifah serta para mahasiswa dan juga teman-teman dari luar UMJ yang telah bergabung di kuliah tamu hari ini mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Nur terima kasih semua Bu Ramjanti izin pamit ya Bu iya Bu Nur terima kasih sehat-sehat selalu salam kangen Bu Iva iya 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 terima kasih Bu Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih silahkan Bu Ivan ya mata nurun Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih terima kasih